Intro Kita harus bagi tugas Ya, Ceng Kamu temui Cindy Ajak dia untuk tinggal di Ciraus Dan Kamu bisa ajak ngobrol dia Kan kamu akan jadi bapaknya dia juga Ya tapi nanti aja deh nemuin Cindy nya Kalau saya udah menikah sama Lilis Gak ada waktu lagi ah Ceng Bentar lagi itu kamu jadi bapaknya dia Ajak dia ke Ciraus Dan ajak dia untuk mengurus pernikahan ini Itu kan juga salah satu cara Agar kamu bisa ngobrol dan jadi sayang sama dia Sebagai anak Jangan dong Sini jangan selalu deket sama Ah Ceng Nanti kecantol sama Ah Ceng dimikahin juga Gak boleh Ceng Tuh Dosa Aduh ampun melehoi Udah berapa puluh kali saya bilang Fir'aun padotnya jangan di dengerin Sesat dia orangnya Iya tapi kedengeran Ceng Iya tapi otak DT udah rusak Makanya ngomongnya selalu ngaco Benerin ah tukang dadang Biar otaknya gak tambah rusak Makasih doi Dan Kamu temui keluarga Siti Ajak bicara Mereka maunya bagaimana Untuk penikahannya Siti dengan Asep Kamu kerancap aku Nyak Bung ah Kan kamu panitianya Kamu aja Saya kan banyak urusan dah dang Pedut mana bisa ngomong si Kum Dia itu bisa nyatih pamer kekayaan aja nih Begini begini nih dia nih 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 Dia mana berani kerancap aku Namuin keluarganya Siti Ini bukan masalah pamer bukan pamer tau gak Bukannya saya tidak berani Tapi saya tidak nyambung ngomong sama orang kampung Gak nyambung ngomong sama orang kampung Ke Jakarta juga baru kemarin Lihat monas aja belum sempet Malu ngomong sama orang kampung gak nyambung Kasian kang dadangnya Kumceng Otaknya bener-bener rusak Hahaha Masa rumahnya sendiri dia lupa Lupa tinggal dimana Hahaha Makasih doy Hahaha Mendingan saya Kumceng Saya udah lihat monas Hahaha Bagaimana kalau kita nyumbang Anggap organ tunggal saja kang Biar pesannya teh rame Iya bos Idan Supaya kita bisa joget Hehehe Saya sih mau aja Nintang Tapi saya teh gak berani ngomongnya sama pak ustad Bilang saja sama pak ustad Kalau organ tunggalnya teh Hadiah dari kita bertiga Buat pernikahannya kang aceng Kang aset Sama kang jajan Terus siapa yang ngomong sama pak ustad Kamu Saya emang gak berani kang Saya juga gak berani bos Idan Hehehe Yang ini Dan Sampai Amin Assalamuala